Kembali lagi bersama kami di Ramadan kita. Pemirsa Media Group Network kembali menggelar pesantren kilat dengan mengusun tema Yuk Semangat Menebar Kebaikan. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu 8 hingga 9 April 2023 di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk melihat bagaimana kegiatan pesantren kilat di Masjid Nursiah Daud Paloh, kita bergabung dengan rekan Andromeda Arizal. Andro, bagaimana jalannya pesantren kilat Ramadan saat ini? Bisa Anda informasikan kepada kami? Ya, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini ada 100 peserta yang mengikuti kegiatan untuk pesantren kilat yang dilakukan ini sudah sejak 4 tahun yang lalu selama bulan Ramadan. Dan kalau kita bisa melihat memang agenda ataupun juga kegiatannya ini bervariasi mulai dari Tadarus, kemudian juga ada Outbound dan bahkan tadi kami melihat dari 50 peserta yang hadir di hari ini dan juga 50 peserta di hari kemarin ini melakukan tur ke beberapa titik terutama di kawasan Media Group. Nah, peserta yang hadir di hari ini ini merupakan dari anak karyawan Media Group Network yang retang usianya ini bervariasi, Naila, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, karena hari ini merupakan bulan Ramadan dan anak-anak di sini juga sedang melaksanakan puasa Ramadan ini sambil ngabuburit ini melakukan kegiatan, berbagai kegiatan. Misalnya saja ini Naila ada dari kelompok 4, nah ini kalau tadi kami jelaskan ada 50 orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satu kelompoknya ini adalah kelompok 4 ini dinamakan kelompok 4 Al Idrisi, ini sedang mewarnai dan juga mengecat, melukis maksud kami beberapa tema. Nah, tema yang hari ini adalah ini sedang menggambar hewan. Selain itu, kalau kita bisa melihat di sebelah kiri saya, ini juga ada dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini, ini kelompok Al Jahis, ini saat ini sedang melakukan lembar kerja untuk melakukan kegiatan pesantar-pesantar. Dan saat ini Naila, kami akan berbincang secara langsung dengan salah satu peserta. Halo, ini kan siapa namanya? Rizky. Rizky, Rizky kelas berapa? Kelas 5 tahun ini. Rizky puasa? Puasa. Alhamdulillah. Rizky, gimana dong tadi kegiatan di hari ini pesantar-pesantar yang seru gak? Atau kayak gimana? Alhamdulillah seru. Serunya ngapain aja hari ini? Hari ini kita dapat belajar tentang kenabian dan juga tentang ada juga cerita-cerita yang menarik. Dan beberapa kegiatan lainnya. Nah, Rizky ini Rizky pertama kali ikut kegiatannya atau sebelumnya sudah pernah ikut? Sudah pernah ikut. Ini berarti yang keberapa kalinya, Rizky? Baru yang kedua sih. Baru yang kedua. Oke. Terima kasih, Rizky. Selamat belajar kembali. Nah, Naila, tadi ini Rizky ini sudah dua kali mengikuti kegiatan pesantar-pesantar ini. Berarti ini merupakan tahun kedua setelah kemarin di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 dan selanjutnya 2023 kembali dilaksanakan. Karena Ceni sudah bersama dengan akordator. Halo Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ini kan sudah tahun keempat begitu. Nah, ini temanya ini sama pesantar-pesantar atau seperti apa? Setiap tahun kita sesuaikan. Tema tahun ini adalah kita sesuaikan dengan tema besar perayaan rangkaian Ramadan di Masjid Nursia Daud Paloh, yaitu menebar kebaikan. Kita terapkan juga nih di kalangan anak-anak, yuk semangat menebar kebaikan. Jadi nanti itu diterapkan dalam dongengnya, sulapnya, termasuk ketika memperlakukan binatang, misalnya hewan, ciptaan-ciptaan Allah itu bagaimana sih kita harus memperlakukannya dengan baik. Seperti halnya misalnya ikan paus yang dulu pernah menelan Nabi kita, terus kemudian disuruh oleh Allah untuk tidak meremukannya, kemudian bisa keluar lagi. Jadi seperti itu sih temanya kita sesuaikan dengan minat dan pemahaman anak-anak. Terima kasih Ibu. Nah, Naila dan juga pemirsa, ada beberapa agenda yang cukup menarik juga, yang nanti akan dilakukan oleh 50 peserta yang datang di hari ini. Selain tadi juga ada tur, juga nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Demikian, Naila dapat kami sampaikan dari Masjid Daud Nursia Paloh, kembalikan Anda di studio. Ya, sudah sekali kegiatan pesantaran cilatnya ya, sangat menebar manfaat untuk adik-adik juga yang ada di sana. Terima kasih Andromeda atas informasinya melaporkan dari Masjid Nursia Daud Paloh, Jakarta.